Zaman kita kan lagi hits-hitsnya acara Jepang-Jepang tuh Oh iya, bener Nah Ah, tahun ribu gue Tunggu-tunggu Libu Pendengaran Pendengaran, terus ketika Kamu udah mulai belajar Tahu tentang teknik Misalnya pilih yang dasar dulu deh Dengerin karakter juga dong ya? Karakter bunyi Karakter bunyi juga Oke, balik lagi di channel Chris Nadi Tio Teman-teman, ini adalah program baru dari channel ini Kita kedatangan tamu ya Dia ini teman mas Chris Dari jaman kapan? Dari jaman TK kita coy Dari jaman TK ya? Gila, dia udah lama banget Biasanya namanya Andi Namanya Andi Halo coy Kita bakal ngobrol-ngobrol teman-teman Kenapa dia bisa jadi pemain perkusi Kecelakaan Nah, kenapa dia bisa jadi begitu Kita bakal bahas Dikit-dikit Karena kita akan ngobrol di sini guys Jadi simak terus video ini Stay tuned Apa kabar Kong? Baik Lama ya gak ketemu ya kita ya? Lumayan Terakhir di cafe tuh Terakhir di cafe Udah lama bener Lumayan Jadi gini teman-teman Aku sama dia ini Dari TK TK tuh kita gak sadar kalau kita set TK Sekelas pula? Sekelas pula Habis itu balik lagi SMP ya? Eh SMA SMA kita ketemu lagi S2 sebenernya kita satu sekolahan Oh gitu ya? Dari kelas Oh ya 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 Berarti SMP kita yang gak bareng Kita gak bareng SMA kita bareng Terus ya? Kita ketemu lagi bareng Terus ya? Satu, dua, tiga ya? Dari kelas dua Oh dari kelas dua Iya bener Kelas dua Tiga Habis lulus Terus tuh Jadi gini teman-teman Ini kita ngomongin seputar Tentang musik dikit ya Tentang belajar otodidak Jadi dia dulu tuh Di kelas itu Suka begini-begini nih Begitu-begitu Mukulin meja ya kan? Mukulin meja Mukulin temen Mukulin guru Enggak lagi Itu tuh Kalau bahasa Jawa Gelotean 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 Bahasa Jawa Gelotean Kalau bahasa Jakarta Gak tau tuh? Gak ngerti Gak ngerti Tepokan Tepokan Nah dari situ Dari situ Kenapa sih Pemberanikan diri sih Jadi Maksudnya Terus beli alat musik Gitu Awalnya dulu kan Cuman gelotean tuh Terus SMA kan Zaman kita kan Lagi hits-hitsnya Acara Jepang-Jepang tuh Oh iya Bener Nah Ah ibu gue Dari kami dulu berdua Ibu Kalian kalau nanya anime sama mas Chris Mas Crystal Apal Aduh bahaya nih Terus 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 Ya kan kita ngeband tuh Eh Iya Kak Oh iya Iya Lalu masa lupa Lagu Jepangan ya Lagu-lagu Jepang Jepang Rok-rok Jepang tuh Apalah Lauku Oh iya Bener-bener Lauku Bener kita main Ini Saatnya vokalisnya Fales Nah itu sih Mas Waktu itu Sokotnya vokalisnya Fales Sama-sama Sama sih Gerat Oh iya Bener Gerat Namanya Sahat Itu terus Kayaknya sempet Dua kali ya Dua kali Dua kali bikin band Kalau gak salah ya Dua kali bikin band Dua kali manggung kan Kita itu Di acara Jepangan tuh Oh iya Bener Bener-bener Bener Masih dulu yang hits Jamannya Siapa band Aku namanya The Satpam Yang paling hits Di Jogja ya Iya kan Iya bener Jadi dulu tuh Kita sering datang Ke beberapa Festival di Jepangan Gitu teman-teman Betul Zaman SMA dulu Jadi Ya bisa dibilang Wibu aku Wibu aku Tapi akhirnya Kita tobat ya Oh iya Lu kali gue gak Pak kacau Terus Terus Lanjut Dari situ Oh Waktu itu Beli kongga Beli kongga Ceper Kongga apa namanya Anjun Ceper Kongga apa namanya Kompek Oh kompek Namanya kompek Kompek kongga Punya LP Oh Merek LP Di festival Malam tahun baru ya Ya itu kan Abis Itu udah zaman kuliah Itu 2012 Oh iya Bener Main fun jazz Kita waktu itu Kalau gak salah Itu begitu Nongol ketemu Mas Chris lagi Manya udah nge fun jazz Dia ngeri Udah lama kita Nggak ketemu Gila Dia jadi pemain perkusi Kalau mas Chris kan Dari dulu Udah main ini Dan gak ini Kalau dia tuh Progressnya kelihatan Dari meja Baru ala Tiba-tiba keluar perkusi Ya Terus jalan-jalan-jalan Sempet Nge-band juga dulu ya Kita ya Iya sempet nge-band tuh Habis dari festival itu Iseng-iseng Terus kita iseng-iseng tuh Karena lihat pamflet Dulu Dulu masih jamannya Di Jogja Cafe-cafe itu Ngadain Kayak festival band Akustik dulu Itu lagi hit sheetnya Kahon kan dulu kan 2012 12-13 sampai 15 Oh itu ada kahon Yang kalau dipencet Suaranya Kalau dikepok Suaranya Ceper Kayak ngepok itu loh Namanya kawat nyamuk Iya iya Bener-bener Pakenya triplek Itu lagi Gits banget tuh Teman-teman Zaman dulu Terus-terus Itu kita Oh iseng-iseng Kita iseng-iseng kan Ada festival nih Ikutan yuk Iseng aja Sebelum itu Kita sempat main Di satu hotel Di Jogja Iya gak sih Itu sesudah Kita festival coy Oh itu sesudah Iya Oh iya Kita habis tahun baru Kan terus Gak ada Apa-apa tuh Gak ada apa-apa Terus ada itu festival Terus kita Hajar aja lah Udah iseng ya Oh iya Kita iseng aja lah Iya Cuman ura-ura aja Eh gak tahunya Juara satu dong Hahaha Ya Ya begitulah Ceritanya kita teman-teman Terus Gimana sih Dari jaman Ngepok meja Sampai main perkusi Itu Treatment khusus gak Apa emang Udah Kalau by nature Yang gak Sebenarnya kan Kalau Kalau aku ya Otodidaknya tuh Dari dengerin Suaranya Karena kan Suaranya Dari Yang ditepok Apalagi alat musik Pakai Yang namanya Tangan Apa sih namanya Hand drumming ya Hand drumming itu kan Ada suara Ada suara-suara tersendiri ya Ini misal bisa niruin suaranya rimshot Di tempat snare Rimshot apaan rimshotnya Lu kalau snare Terus sticknya dipukulin ke pinggirnya Yang besinya itu Suaranya Cetak ya Ini bisa Oh gitu Terus snare yang biasa Terus Suara kicknya Ini suara floor Oh gitu Jadi dengan bentuk-bentuk Ya Dan Pertamanya Di Konga juga gitu Di Konga juga gitu Aku belajar Apa Compact ya Compact ya Tapi Konga lebih ada tekniknya lagi Karena Di Konga kan ada Open slap Ada close slap Ada open tone Segala macem Apanya apaan Open slap tuh maksudnya Pukulannya agak Lebar gitu Dia slap Cuman Gak mute Oh Slapnya tuh Plang Plang Kayak nampol Kayak nampol Kayak nampol Kayak nampol Kalau yang close slap kan Agak di mute Itu ngerti materi itu Dari mana Youtube Oh Youtube guys Ternyata Berarti Basicnya adalah Memang dengerin 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 Karena kalau suruh baca Punang gak bisa Oh sama Kenapa bos Nasib otodidak ya Kalau gue emang Udah dari kecil Oh dari kecil Gak bisa lihat Oh iya Bener 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 Wah bener Wah bener Intinya berarti pendengaran ya Pendengaran 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 Terus ketika Kamu udah mulai belajar Tahu tentang teknik Miskin yang dasar dulu deh Dengerin karakter juga dong ya Karakter bunyi Karakter bunyi juga Itu terus sama Yang paling utama Sebenernya disiplin Oh Karena kalau musik itu Sebenernya kan ilmu disiplin ya Iya juga sih Yang gak bisa Gak bisa Instant Gak bisa instant Kamu kayak kadang ada orang yang Mas Chris Saya 4 bulan Bisa Dapat apa gitu Mau kursus di musik badis kan Balik lagi ke orangnya Bagi orangnya Orangnya emang Disiplin ya Bisa Bisa cepet sih Empat bulan itu bisa cepet Sebenernya Ya orang ada yang umur 65 tahun Belajar piano dari nol Lagi-lagi Iya Sama Setuju Setuju Terus Dari zaman dulu Dari Wibu Wibu lagi Terus Sampai ke arah Kiblat musik Lu ke arah mana sih Sebenernya Apa Ya pasti semuanya main lah ya Semua main Tapi lebih ke Cuman aku lebih Panggilan hati lah Panggilan hati Panggilan hatinya Lebih ke latin jazz Oh latin jazz Latin jazz Makanya kan alat musik pertama Yang Pak pegang itu Malah kongah Oh iya Karena terinspirasi Dari situ ya Ya Musik latin Jadi kongah tuh Kalau teman-teman tau nih Gambarnya nih Nah tuh Ada versi gede Ada versi kecil Ada versi kecil Tipis Cuman kepalanya doang Nah itu Ya berevolusi lah Sekarang makin banyak Ada yang travel lah Ada yang Gimana Mini lah Tapi biasanya yang ngasih yang travel Karena kan kita cari Cari enak ya Ya cari simple Sebenernya Apalagi kalau Nge-gig gitu kan Nggak ada mobil Katakanlah Naik motor Bawa kongah tabung Segede gitu Mampus Oh iya juga Kalau naik motor Susah Kalau naik mobil Tapi kan ada mobil Malas keluar Belum kalau hujan Oh iya Kasian Iya kan Derita kita dulu kan Derita semua alat Jangan merasa ter Kita reguleran hotel dulu tuh Angkut-angkut keyboard Buat hujan Mantolnya 3 Seru teman-teman Kalau kita inget-inget Di zaman dulu tuh Jadi zaman-zaman Nge-band dulu sih Mas Chris sekarang sih Nge-band Udah jarang banget ya Dia yang masih Masih sering Terus dari kongah Ke arah Main Kahun Kahun namanya Kahun Tulisannya C-A-J-O-N Banyak orang kan nyebutnya Kahun 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 Salah Jangan nyebutnya Kahun Kahun Itu Kenapa Kalau pindah ke situ Bukan pindah Ini kan masih satu Apa ya Masih satu family Sama musik latin Kahun ini kan dari Peru Oke Kalau kongah Itu dari Kuba Terus nanti Kalau di Musik-musik Brazilian Itu ada Jimbe Drum Surdo Jimbe banyak tuh yang jual Banyak Karena kan Basicnya Sebenarnya musik Afrika Jimbe Benar-benar Benar-benar Iya Kalau yang musik pantai Apa sih namanya tuh Yang di Di Bukan Apa sih itu namanya tuh Latin tapi Ala-ala pantai tuh Namanya Ala-ala pantai Kan ada Samba Ada rumba Ada satu lagi Apa gitu Samba Rumba Itu Brazilian Ada yang satu lagi Salsa Asal sama buat Joget Caca Ada Lupa Antan-tantar Waraca Wawangku Kayaknya itu Banyak Selatin banyak Kayaknya itu Jadi Kalau Sebenarnya Kalau Dari SMA ya Mas Chris tuh Ke arahnya lain Kalau dia Ke arahnya Ke arah Latin jazz Gitu ya Kalau Mas Chris nih Karena gak jelas sih Tapi aku Tapi juga mainnya Aku lebih suka Ke Celtic Celtic Lebih ke Iris Muzik-muzik Iris gitu Aku lebih ke arah sana Gitu ya Gara-gara Zaman dulu itu Lo tau game offline PS Zaman-zaman dulu Iya Dia Banyak Pake Back sound Yang Ara-ara Kesitu Iya benar Tau kan Final Fantasy Benar Terus Aduh Gue lupa Namanya apa Itu Ada dimana Ketika Karakternya Masuk Tavern Bunyinya Kayak gitu Iya Terus Jadi Terngiang Terus Dan Dan musiknya Itu kok Setiap Kali Nyimprove Setiap Kali Nyimprove Kok Karahnya Situ Terus Lama-lama Mendalami Itu Ininya Karahnya Gimana Terus Dia punya Pattern Gimana Sampai Sekarang Oh iya Teman-teman Kalau misalnya Mau Cari Kaos Piano Intric Udah Bisa Dipesan Lagi Ya P.O Kalau Misalnya Warnanya Pilihan Warnanya Ada Banyak Ya Kalau Teman-teman Misalnya Suka Warna Apa Tinggal Tinggal Tulis Nanti Tokonya Ada Di Bawah Di Kolom Deskripsi Oke Namanya Piano Improvisation Trick Masih Masuk 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 Yang hebat Kalau Improves Ngetrick Itu Pinter Dari dulu Ngeles Doang Udah Mau salah Ngeles Ngeles Rasa Bener Jadi Cuman Enak Iya Iya Bener Ngetrick Salah Enak Enggak Iya Bener 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 Banget Ya Yang Namanya Tapi Kalau Kita Sudah Ngobrol Seputar Musik Sebisa Mungkin Main Enak Tapi Aman Gitu Ya Kasih Dikit Bitkom Lebih Suka Bit Bit Apalah Apa Suka Bit Apa Celtic Gimana Celtic Itu Mainnya Gini Coba Kita Pake Gitar Dikit Ya Model Gini Kalau Model Gini Kayak Apa Debit Ya Gini 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 Tepat Gini selamat menikmati 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 selamat menikmati